Halo Sob, balik lagi ke channel unik ternyata. Sebelum dilanjutkan, saya ingatkan lagi ya Sob, subscribe, like, and comment. Jangan ketinggalan ya, pencet loncengnya. Yang ketiga adalah hand sanitizer. COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona telah menyebar hingga ke 118 negara dan menginfeksi banyak warga di dunia Sob. Akibatnya, banyak aktivitas masyarakat yang ditunda atau terhenti. Misalnya, kota Wuhan yang menjadi daerah awal di mana COVID-19 ditemukan sekarang bagaikan kota hantu karena seluruh masyarakat diisolasi dan menghindari kontak fisik antara satu sama lain. karena penyebaran COVID-19 yang begitu pesat di sana. Sejak masuknya virus corona di Indonesia, masyarakat dituntut untuk melindungi diri sendiri dengan menggunakan hand sanitizer hingga rutin mencuci tangan. Ternyata, hal ini dilakukan untuk pencegahan yang dimulai dari diri sendiri. Merebatnya virus corona di Indonesia menyebabkan kelangkaan hand sanitizer. Banyak orang berbondong-bondong ternyata menyebabkan lonjakan harga yang begitu tinggi. Juga menyebabkan kelangkaan akan kebutuhan untuk memakai hand sanitizer. Harga hand sanitizer yang biasanya berharga Rp. 16.000 naik drastis hingga Rp. 50.000 sampai Rp. 75.000. Banyak masyarakat yang mengeluh dan begitu takut akan masuknya virus corona di Indonesia membuat para penjual atau distributor menaikkan harga hingga 8 kali lipat dari harga normal. Kacau juga ya, sob. Padahal dulu melimpah, tapi karena kepanikan warga jadi langka. Ternyata. 4. Alat pengukur suhu tubuh Dinas kesehatan di kota-kota besar kesulitan mendapatkan alat pengukur suhu tubuh atau termometer sejak virus corona masuk di Indonesia. Uniknya, kelangkaan semakin jadi ketika jumlah korban penderita corona atau COVID-19 di tanah air mengalami lonjakan. Harga termometer saat ini naik 5 kali lipat. Termometer kini telah dijual dengan harga Rp. 3.000.000 lebih. Jika harga normal biasanya Rp. 700.000, sekarang dijual lebih dari Rp. 3.000.000. Itu pun barangnya tidak ada. Mereka sangat membutuhkan alat pengukur suhu tubuh tersebut untuk mendeteksi secara dini penjagaan virus corona. Para pemangku kebijakan di daerah telah menginstruksikan untuk melakukan pengawasan di semua tempat seperti mal, hotel, transportasi umum, dan lain sebagainya. Jadi jelas sob, alat ini sangat dibutuhkan semua lapisan buat mengecek suhu tubuh. Masih diunik ternyata. 5. Vitamin C Merbabnya wabah virus corona COVID-19 di Indonesia membuat berbagai produk vitamin C laris terjual karena dianggap mampu menaikkan imun tubuh. Imbasnya, harga jual vitamin C pun ikut melonjak sob. Seperti yang terjadi di pasaran kota besar, di pasar harga jual vitamin C melonjak hingga 40%. Uniknya, vitamin C mulai langka. Otomatis harga naik. Merk-merk terkenal sekarang dijual Rp. 35.000.000 dari harga sebelumnya Rp. 25.000.000 per botol. Ternyata, dua minggu terakhir, apotek kewalahan memenuhi permintaan konsumen akan berbagai produk vitamin C yang meningkat 100% karena diyakini dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Apalagi, stok pengiriman dari pihak distributor mulai berkurang. Mereka berharap kepada pemerintah maupun dinas terkait agar menambah produksi vitamin C agar dapat memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri selama pandemi virus corona masih berlangsung. Nah, unik ternyata, itulah semua kelangkaan yang terjadi selama pandemi virus COVID-19 ini mewabah Indonesia. Jadi selalu waspada ya sob, jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran pemerintah. Semoga bermanfaat ya sob. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!